Justru peluang lebih tipis. Iya, iya, iya. Kita akan lihat nanti seperti apa di game yang ketiga. Oke, jangan lupakan ini masih di match point. Tapi kali ini match point untuk kedua belah tim. Sebelum kita akan melihat siapa yang akan bisa memenangkan match kali ini, Rebels dan Bigger Troopers. Mana suaranya? So, ini dia pembuktian. Mampukah sang banteng biru menyeruduk sang robot merah? Atau malah dibalik nih? Gerakan-gerakan robot merah yang bisa mematahkan sang banteng. Oke, dan masih dengan farming pattern yang sama juga Vincent Supercan Blue Purple. Dan tadi kalau aku gak salah lihat, Eman ini sudah mulai potong juga nih di bagian atas. Karena tampaknya pengen ngelihat kalau memang Karinya lagi jalan sendirian. Dan nyobrang dia bisa tiba-tiba masuk ngasih DMZ duluan. Ngecip, ngecip full HP dari Kari. Tapi agresif terlihat enak banget sih dari Valentina tadi. Langsung ngepukar Moreno. Iya, makanya kalau seandainya tim butuh mid lane yang lumayan strong lane. Valentina dari solusi terbaik. Jalannya juga cepet yang disini bilang. Damage nya lumayan. Escape juga ada. Seperti ini nih yang ngepukar dari Cici dan Yoyo ya. Wuh, ditabrak balik sepertinya damage cukup besar disumbangkan oleh Kars, Vincentnya sudah mulai hadir. Tapi kita bisa melihat bagaimana Sorizo ini menggunakan Purify. Iya, Sorizo dengan Purify juga dari emblem setnya. Siapa penasaran buat Cici, oke Cici dengan full merah ya berarti ya. Emblem Fighter, Festival of Blood. Ada disana Ki, Emblem Support, Support Cane, oke masih tetap dengan bukan Emblem Support. Tapi dengan Emblem Tank yang dipakai oleh Super Cane. Oke. Ini tergantung nanti ya, balik lagi ke setup sih. Betul. Kalo ngomongin counter setup bisa ada Demi Getron lebih oke. Tapi kalo ngomongin setup mereka bisa juga loh. Mereka punya Fredwin. Oke dan dia juga bermain defensive ya. Dari basic camera emblem yang dipakai plus Tena City juga di bawah. Firmness ada disana. Oh the super safety on. Iya bener-bener main safety banget jangan sampe kena one shot dari Roger. Karena kita tau juga kalo misalkan ditabrak balik ada dodging skill yang bisa dibawa juga sama Roger ya. Lenggan bounce ya. Iya. Oke. Mengingat Turtle bentar lagi juga bakal muncul. Dibuka perlahan oleh kedua bulah junglernya namun berbagi XP sepertinya tidak sama-sama mengincak level 4 nih. Iya ini kecuali dia dapetin satu ini dari crabnya yang XP. Abis itu dia bisa ngasih satu buah gold XP nya juga eh langsung ke mid nya. Tapi ya Turtle yang terbuka kali ini di setup langsung rebellion. Tapi mereka kalah level dari junglenya. Yap. Sepertinya Swelo juga dipaksa untuk mundur. Empat versus empat terjadi di area Turtle nya. Vincent mencoba untuk memegang kendali atas turtle tersebut. Tapi lihat kali ini dengan double jump. Karns berhasil untuk bisa mendapatkan first block tapi mistikas dan Super Ken. Rat tribus ini awesome point. Tapi dengar dari Swelo bangun coba dikejar. Penelah-penelah Super Ken yang tertinggal sendiri di depan sana. Vincent akan menjadi target tapi Super Ken terlalu tebal. Prater Rat yang menyakitkan. Sehingga Super Ken kali ini yang mencoba untuk pertahan. Audit izinya pun kali gak akan membuat dari Super Ken yang bisa pulang. Flicker lagi dengar dari sebuah despair stop dan Super Ken harus menghilang pula. Punishment yang cukup mahal namun membalikan keadaan Super Ken. Turtle nya didapetin dan juga point kill nya di secure. Ya dan bahkan yang tumbang tadi adalah Vincent ya. Yang harus terkena pressure right juga. Sementara ini dia untuk invade yang coba dilakukan oleh pemain dari Begiton Alpha. Tapi tidak terlalu dalam karena mereka tidak memiliki Super Ken. Bagian top lane. Goaltender muset-muset Moreno. Sabar. Langsung pada intinya dia. Iya langsung dibuka ya gak segan-segan ya. Gak segan-segan itu cepet banget lah kombonya. Projectile langsung Mystic Gas juga. Tapi sejauh ini memang lagi tarik-tarikan ya. Goalt nya juga gak ada yang terlalu dominasi. Ya ada Corrosion tadi ya. Yang sudah di buy tadi oleh Emad. Beda lagi nih buat guild nya. Memang di konsep dari Roger ya banyak ya. Ya tadi aku liatnya Windolker dulu. Ini Corrosion ya. Kalau jungle biasanya War Axe. Ya. Sama Thunderbult. Thunderbult. Beda-beda memang deh Roger. Beda player, beda typical juga. Tapi balik lagi nih. Dengan teamfight yang belum terlalu banyak kebetulan. Sama-sama jungle time jadi sama-sama gak bisa invade juga. 2 point kill berbanding 1. Masih cukup aman sih. Bener. Dan ini lagi-lagi ya detektif Fredrin yang dipakai. Kuat banget buat Super Ken. Wind rate nya masih bertambah. Kali ini tertangkap Swelo. Dengan satu buah Mystic Gush yang ternyata memang juga masih belum bisa langsung menginstan ke aras Willow nya. Tapi Super Ken. Betul betul gak ngasih ampun. Jungle-jungle dari Rebellion ini udah mulai dikunjungi. Iya kan. Gerakannya tuh kayak dipatahin. Karena zona-zonanya tuh dipegang secara gak langsung. Begitu sama mereka yang pegang map positioning. Iya. Dan ya memang masih cukup berani juga. Apalagi untuk setup di turtle nya ya. Mereka bisa mengandalkan Zorizo ini untuk mengikat dengan curtain call. Tapi D. Udah mulai agresif juga. Memberikan pressure terhadap emannya. Tapi dengan adanya turtle yang kedua. Setup kembali dilakukan Swelo tertabrak. Tapi Mystic Gush ternyata wuuu. Nyaris. Circling Eagle nya maju ke depan. Tapi informasi telah disampaikan. Mystic Gush nya gak ada. Circling Eagle gak ada. Dan kali ini Vincent. Retribution is on point. Dan bakal di Etonas welcome. Menjebak lagi keberadaan pemain-pemain dari Begiton Alpha. Tapi tidak begitu lama. Karena Audit Easy di depan sana menelan damage yang cukup banyak killing. Seperti dia amankan. Oleh seorang Kars diarah bawah. Dengan hilangnya juga Swelo. Pegang rebel song. Alright. Masih saling tukar pukul juga ya. Jual beli yang terjadi sekarang. Tapi Kars ternyata sanggup untuk menahan lane dia. Dan kalau kita melihat bagaimana dari item build nya juga Kars. Sudah punya satu Hunter Strike. Sedangkan Cici baru selesai. Menyelesaikan War Axe dia. Mungkin ya. Kalau kita melihat bagaimana item-item yang sudah dibuild seperti ini. Next nya. Fredrik bakal menuju ke Oracle. Sebentar lagi. Tapi ada Molten, Oracle. Lawannya Barat dengan Molten juga ya. Pasti dengan pecan, still like play. Tapi kayaknya langsung ke arah item defense magic dulu nih ya. Ya Kurt sih memang yang bisa makan ke arah Barat nya Vincent. Itu yang paling mengancam lah. Untuk di awal. Jadi wajar aja kalau dia mau radian atau sebagainya. Tapi lihat mid lane. Pressure nya ini. Dari Super Ken memang lebih ke arah mid lane ya. Iya. Depresure terus gak kasih rapas untuk Swelo. Bisa terlalu berkembang juga. Dan bahkan Eman. Sudah mulai untuk join team fight nya. Karena dia merasa mungkin untuk dilaning nya dia. Karena safety banget ya. Dari emblem set yang dipakai sama dia juga. Dia gak bakal bisa dapetin point kill di atas. Dan juga sebenernya kalau ngeliat ya Ki. Dengan hero-hero support kayak gini. Yang mimpin perang. Yang mimpin jalannya Super Ken. Iya. Jadi Ki nya ngikut ya. Berarti ke follow. Mempersiapkan juga. Dan mungkin kalau membahas soal XP lane. Cici dan Pak Kito. Cici menang di movement speed. Tapi kalau masalah clear. Pak Kito dua kali jab. Selesai minion. Betul. Dan juga untuk. Mungkin target dari jab nya sendiri. Kalau memang dari. Vengeance gak tersedia ya. Buat iku nya. Di double jab itu lumayan berasa. Hmm. Dengan Super Ken kembali. Ada di lini paling depan. Sebenernya gak emang commit ya. Ini cuma ngepok-ngepok aja. Nyicil-nyicil aja juga. Ngasih gangguan. Dan ngasih presensinya. Dan beda build juga ya sekarang ya. Buat Eman. Ada golden stuff. Di tangan Eman. Ini PC dia tiga attack speed kayaknya om. Iya dia bakal main full attack speed. Oh oh tapi Audi TZ. Harus mundur dulu. Disperse storm defensive dikeluarkan. Tapi memang gak ketrigger juga. Tapi sorry Zo. Harus dipaksa recall. Karena HP nya udah mulai low. Tapi kerasa ya. Vibes dari game ketiga. Temponya tuh kayak. Tarik ulur. Mereka tuh lebih sabar lagi. Lebih dihitung lagi. Walaupun sekarang turtle mulai dipegang rebellion. Namun bigotron gak bakal kasih secara free. Harusnya karasier. Kering yang serba dibuka juga. Dengan ada di aminian fearing. Gak kena karena siapapun. Tabrakan super ken. Sudah mulai maju. Lagi-lagi retribution yang on point dari super ken. Tertawa akan jatuh di tangan dari bigotron alpha. Namun semuanya dari Vincent. Bakal cepat dikejar kembali. Tertinggal sendirian. Swellow nya pun menghilang di tangan dari eman. Vincent gak bisa bertahan. Dan Audi TZ. Akan menjadi korban yang ketiga. Diikat lagi dengan donanya Yoyo. Dan double kill. Diamankan oleh Sorizo. Oke oke. Kars yang hampir saja tadi melakukan backup. Sayangnya gagal. Tapi bayarannya masih ada satu bot tarot di bagian top lane yang didapatkan oleh Dio. Ya tapi damagenya udah sangat cukup sekali sekarang untuk bigotron alpha ya. Melihat bagaimana brute force dipegang juga super ken tadi untuk first item dia. Dan itu berarti ya movement speed yang lagi-lagi dikejar oleh bigotron alpha. Mereka bisa open engagement dengan retribution misalnya dari super ken dan langsung ditabrak. Dengan artinya brave assault. Bahkan dari D golden stuff udah jadi juga. Ya mungkin kalau ngomongin dampak late game. D ini bisa lebih make sure ya. Siapapun target yang kena inisiasi itu di. Damagenya cukup gitu. Oke. Tapi D pake glorify ya ternyata. Ya glorify buat D. Bener-bener defensive banget sih. Oh super ken. Set 2 orang nih. D terkena apra serurat. Tapi memang damagenya masih belum cukup. Untuk bisa langsung instan ke arah D nya. Tapi perlahan-lahan outer outer turret dari rebellion ini udah mulai rontok. Dibalas di arah bawah. Ya bener. Jangan lupakan bagaimana eman sudah selesai demon hunter sword. Juga item attack speed untuk Roger. Vincent tertangkap sendirian. Ditabrak lagi mystic gas dari arah belakang. Vincent mencoba untuk bertahan sekuat tenaga. Ada sebuah motivation roar. Yang buat dari Vincent masih bisa selamat. Walaupun super ken. Ini mereka gak akan ngasih ampun sih. Bener-bener di zoning abis. Iya dan sebenernya niat atau tujuan dari teman-teman begitu. Bigetron tuh tarut tau di bagian top lane. Makanya dia gak mau all-in. Ada Daytona juga tadi kan yang siap. Eman dia gak mau ngambil resiko. Bawahnya pun ke defense dengan aman. Temponya sekarang mulai bergerak di pegang Bigetron. Iya dan mereka tinggal nyambut-nyambutin juga. Buat objektif seperti tarut. Dan keliatan bagaimana Bigetron Alpha mereka sudah bermain dengan berkumpul juga. Lihat nih mendekat ke bagian bawah. Kalau memang mau ditabrak sama rebellion nya. Memang harus full command untuk rebellion nya. Gak boleh separuh-separuh. Apalagi berhadapan dengan Soriso. Soriso bisa mancing Sor skill keluar. Dia masih punya bounce lagi untuk keluar dari teamfight. Ini slow but deadly ya. Makanya ini udah mulai sakit kan. Damage-damage nya. Vincent dipoke aja tuh bocor loh itu. Iya karena kan efek masif juga ya. Gimana ya damage. Bakal dilihat dari persentase siapa ya. Wuhh Vincent dipangcah untuk mundur Mystic Gas. Tapi Moreno sudah mulai ditarget oleh Kars. Menuju ke arah belakang. Tapi Eman lagi-lagi matanya tertuju kepada seorang Swallow. Dan Vincent nya menghilang. Eman mencoba untuk merauh lagi ke arah belakang. Tapi D nya tidak terselamatkan dan sebuah healing spree. Diamankan pula oleh Soriso. Tapi Eman nya dipunis balik. Shutdown didapatkan oleh Audit. Disini debakkan Soriso nya. Juga tidak selamat tapi itu adalah Space. Sehingga Lord bisa didapatkan oleh Bigetron Alpha. Wow Eman pemanfaatan momentum yang sangat-sangat baik. Kalkulasi damage yang begitu matang. Mampu melakukan zoning out dan Lord yang free lihat. Mystic Projectile plus Mystic Gush. Hilang langsung dan shut down terhadap Kars. Wow. Teamfight yang memang berjalan dengan tempo yang sangat-sangat cepat juga. Dan ternyata Eman ini berhasil tumbang. Ya berkat bantuan dari damage setarat juga. Yang berada di area bawah bersama dengan tumbangnya Soriso. Tapi lihat sudah mulai berkumpul lagi. Pemain Bigetron Alpha. Dan kita melihat bagaimana ada 2 Brute Force. Bersama dengan ada War X juga ini. Yang sudah selesai jadi Fretrine. Ini sudah punya tambahan damage dari Brute Force. Dan juga dia punya 1 Guardian Helm. Regen nya bakal cepat. Iya kan. Makanya dia ke zoning di depan berani om. Ya. Apalagi ya kita tahu Kari kan. Kari gak ada ulti. Itu damage nya bakal kurang banget. Fit 10. Fit 10? Lagi-lagi. Ada Daytona's Welcome Defensive juga. Tapi Circling Eagle keluar dari area base yang dikeluar Rebellion. Mencoba untuk masuk. Ada Minan Fury yang tidak mengenai siapapun. Sehingga Bigetron Alpha tidak ada yang tumbang. Dan Bass Turret pun masih bisa dipertahankan oleh Rebellion. Masih cukup aman sampai sekarang. Pasif nya masih ada soalnya kan. Tapi Wave Minion masih berjalan. Mungkin saja Bigetron mau coba untuk kesempatannya kedua. Bisa jadi kalau memang mereka mau coba buat nabrak karena ada Circling Eagle. Yap. Dan lagi-lagi hanya menjadi teori ancaman belakang. Iya. Tapi ada lagi nih sekarang nih. Di top lane. Gak berhenti ya. Ini digas terus juga double jab connect kali ini. Super Ken masih bisa mundurkan belakang. Bass Turret tidak top lane. Berhasil untuk dihancurkan. Oke akhirnya ya. Bisa ditembus juga pertahanan dari Rebellion. Walaupun hanya sebatas satu buah best turret. Tapi lihat. Untuk gak buka vision aja. Rebellion ini harus bawa banyak banget masa loh. Iya. Dan Soriso juga bisa dorong semuanya kan. Apalagi tadi kalau kita lihat memang dari Soriso nya yang belum join team fight nya. Ini bakal cukup mengerikan. Kalau seandainya. Rebellion harus keluar dari base mereka dan kontes untuk next lord. Oke. Reset kembali. Karena sepertinya. Perjalanan Minion yang sudah mulai habis. Dari Bigetron ini membuat mereka kembali mundur. Mungkin freeze lane ya. Salah satu solusi yang bisa mereka lakukan sekarang. Dan dari Bigetron sendiri. Sudah mulai ngasih buff nya nih. Ini damage deal nya lihat. Moreno 46 ribu sendiri. Tapi ini kita belum menghitung bagaimana. Eman juga bisa masuk nantinya ya. Karena dia sudah mulai diberikan purple buff. Orange buff. Dan mereka tinggal menunggu. Misalnya nanti untuk next lord. Yang bakal spawn juga Swallow. Harus hati-hati Swallow. Ini Swallow tuh dari tadi ditarget sama Eman loh. Iya kan. Karena mungkin ya. Ketika udah ngeluarin skill nya. Udah gak bisa escape lagi. Roger tipe. Yang charge enak banget itu. Ya dan dia ngikut juga kan. Kalau mau Arcane Shield kemana. Lekan Pals juga ikut nih kemana. So. 8 second. Sebelum Lord akan spawn juga. Bisa dikontes. Bisa tidak. Tapi resiko besar pastinya kalau Rebellion mencoba untuk mengkontes. Karena kalau mereka kalah di sana. Ya untuk bestarernya pasti bisa tercabut juga semuanya. Makan Sorizo kah? Bisa jadi pilihan. Oh oh. Solo kill. Solo kill terjadi di mana? Kars. Harus hilang di tangan Eman. Ya dan damage cicilan dari Sorizo. Oh oh. Kali ini kembali Vincent nya pun. HP nya sudah tidak banyak kembali. Sorizo yang akan menjadi pertukaran antara exp laner nya masing-masing. Tapi setelah itu Rebellion juga gak bisa berbuat banyak. Lord harusnya akan mereka relakan. Ya ya dikasih free untuk Digitron seharusnya. Ini mungkin pergerakan 3-2 nih. Yang tidak di expect sama teman-teman dari Rebellion. Gak nyangka tiba-tiba Roger nya bisa di backup sama Mathilda. Untuk team fight nanti. Join nya akan lebih cepat juga. Karena dia punya badding win. Ya dan damage dari Eman juga yang tidak terbendung ya. Kalau memang aneh yang sendirian. Dan tiba-tiba digap sama dia. Dari area rumputan. Dan lagi purple diberikan untuk Eman juga. Torizo seharusnya akan spawn berbarengan. Atau hampir ya. Berbarengan bersama dengan Lord yang akan spawn. Level 15 untuk beberapa pemain dari Digitron Alpha. Dan Rebellion mereka harus bisa set up. Dan set up nya bakal masuk dari Audi TZ berarti. Tapi ini gold gap nya sebenernya gak sebeda tadi di game kedua ya. Gak tau. Cuman pressure nya kerasa banget. Jadi itu vibes game 3 kan. Oh iya bener. Jadi dua-duanya sama-sama pelan-pelan. Dua-duanya sama-sama penuh perhitungan. Bahkan kadang karena terlalu tahan ya. Itu pressure nya jadi hilang loh. Mungkin itu yang terjadi juga sama Rebellion tadi. Kena snowball sama Digitron mereka tuh langsung ya. Ya udah mereka main aman dulu. Dan liat. 3 lane push dari Bigitron. Oke. Super Kent sudah mulai masuk. Memimpin jalannya peperangan dan inisiasi. Tapi karusnya tertangkap. Damage yang cukup besar disumakan oleh Moreno yang harus ditelan bulat-bulat pula. Lord berjalan di arah top lane. Face to red di arah tengahnya pun mencoba untuk dipaksa hancur. Dengan Lord yang mencoba untuk di defense pelan-pelan juga oleh Rebellion. Vincent menelan defense yang begitu banyak. Kertensi lol yang connect. Dan bahkan Minan Fury mengusir mundur pemain-pemain dari Bigitron Alpha. Ditabrak baliki. Mencoba untuk mundur. Dan sekarang fokus dari Bigitron menuju ke arah tengah. Karena masih ada satu wave minion juga. Yang akan mereka manfaatkan Mystic Gas dari arah belakang. D nya flicker ke depan dari Moreno. Mengusir mundur pemain-pemain dari Rebellion dan base nya. Sudah mulai dicicil. Mencoba untuk di defense sekuat tenaga. Tapi lihat Emel. Wah fokus. Fritan. Bigitron Alpha. Berhasil untuk bisa mengembalikan.